Intro Assalamualaikum Ustaz Brahman Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Ustaz, Anda ngeliat ada video Antum waktu itu Video di depan para santri Itu tentang adab di kamar mandi kalau gak salah waktu itu Terus Antum bilang bahwa kalau misalnya kita masuk kamar mandi Terus kita mencium ada bau yang gak sedap gitu kan di kamar mandi Kita adalah orang yang terzolimi gitu Nah berarti orang yang gak bersih itu orang yang zolim gitu kan Nah kita tahu bahwa orang yang terzolimi itu doanya lampu hijau gitu kan Gak ada lampu merahnya langsung gitu Nah berarti Anda punya banyak pertanyaan nih Waduh kalau itu aja orang yang terzolimi berarti banyak hal yang kita gak sadar gitu kan Nah cuman sebelum masuk ke pertanyaannya nih Kita bisa jelaskan zolim itu sendiri apa gitu Ustaz? Dolim kalau kita melihat definisi ya Dari para ulama di dalam kitab-kitab mereka hampir sepakat mereka memberikan definisi Dolim itu diddul adil artinya lawan daripada keadilan Jadi kalau kita bicara tentang dolim, dolim adalah lawan adil Nah dolim itu sendiri apa sih? Menurut bahasa maka al-imam Ibn Mandur dalam kitabnya Lisanul Arab Dia menjelaskan bahwa ad-dulum wad'u syai'in fi ghairi mawdi'ihi katanya Atau ada definisi lain Ad-dulum wad'u syai'in fi ghairi mahalih Artinya apa? Dolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya Berarti adil itu adalah wad'u syai'in fi mawdi'ihi Meletakkan sesuatu pada tempatnya Jadi berlawanan nih Jadi kalau adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya Berarti dolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya Berarti ketika kita maaf meletakkan gelas di bawah ubin Maka itu adalah dolim pada tempatnya itu bukan di situ Bukan pada tempatnya Jadi definisi umum Tiba-tiba kita letakkan peci kita nih Kufiah kita Kita taruh di bawah kaki Ini dolim Meletakkan sesuatu mustinya ini di sini Atau ada orang mungkin Sendalnya ditaruh di kepala Kepala itu dolim namanya Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya Nah itu secara bahasa Jadi apapun definisi Yang menerjemahkan kata-kata dolim Pasti kembali kepada tadi Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya Itu secara bahasa Nah cuman kan maksudnya ada Ada zolim yang kecil gitu Kayak tadi masalah sendal itu Tapi ada zolim yang memang besar Nah apa ada memang tingkatan-tingkatan zolim gitu Level-levelnya zolim gitu Betul Jadi memang ada tingkatan Kalau kita lihat dari penjelasan para ulama Tingkatan dolim itu ada yang besar Ada yang sedang Ada yang kecil Mungkin ada juga Dolim tidak mengandung dosa misalkan Ini dolim tapi tidak mengandung dosa Misalkan meletakkan gelas Atau baju Setatu sepatu di tempat Di atas lemari Bukan tempatnya itu Zolim juga Tapi tentunya zolim itu Tidak mengandung apa Mengandung perbuatan dosa Yang tercelah Tapi kurang bagus Nah tapi ada nanti Kalau berkaitan dengan Hal-hal yang Mempengaruh dengan Makhluk lain Itu akan ada Kedoliman yang berbeda Oleh karena itu Para ulama membagi zolim Menjadi tiga Yang pertama Zolim yang paling besar Zolim kepada Allah Tentunya zolim kepada Allah Nanti kepada Rasul Dan seterusnya Yang kedua Zolim kepada Makhluknya Baru zolim kepada Diri sendiri Nah ini adalah Tingkatan Nah zolim kepada Allah Ini zolim yang paling besar Apa sih zolim kepada Allah Ya seperti Definisi tadi Meletakkan sesuatu Bukan pada tempatnya Ketika kita katakan Allah Punya anak Itu sudah zolim Karena meletakkan sesuatu Bukan pada tempatnya Kan sudah kita fahami Dalam Al-Quran Nah ketika kita katakan Dia punya anak Atau beranak Berarti zolim Oleh karena itu Di dalam Al-Quran Allah SWT Menceritakan tentang Surat Luqman itu ya Hey anakku kata Luqman Jangan engkau Mensekutukan Allah Jangan engkau Meshrik kepada Allah Kenapa? Karena kemusyrikan itu adalah Kedoliman yang paling besar Berarti Dolim itu Meletakkan Kedoliman yang paling besar Dikata Sesungguhnya Meshrik Atau memeshrikan Mensekutukan Allah Kedoliman yang sangat besar Berarti ini Kenapa? Karena kedoliman kita Kepada Allah Maka tentunya Kepada siapa Kita berlaku dolim Itu akan berpengaruh Besarnya Tingkatan dolim Atau kita dolim Kepada Nabi Sangat besar juga Kita katakan Nabi itu Majnun Seperti orang-orang Jahiliyah dulu ya Jahiliyah bilang Nabi itu sahir Nabi itu kang sihir Ini dolim Dolimnya besar Nah ini Jadi tingkatan dolim Yang paling besar Kepada Allah Makanya Allah bilang Dalam Al-Quran Allah tidak akan memberikan Ampunan Kepada orang yang Melakukan kemusyrikan Dan memberikan Ampunan kepada Hambanya Selain dosa kemusyrikan Karena kedoliman Besar itu Makanya Allah Tidak akan memberikan Ampunan kepada mereka Ini dolim Yang paling tinggi Yang paling besar Nah yang kedua Dolim kepada makhluk Itu juga besar Tentunya makhluk ini Dilihat Siapa yang kita dolimi Ketika kita berlaku dolim Kepada hewan Dosa Berlaku dolim Kepada hewan Dosa itu Makanya dalam hadith Rasulullah S.A.W Ketika engkau belajar Memanah Janganlah Atau kalau mungkin sekarang Belajar menembak Janganlah engkau jadikan Apa Makhluk hidup Sebagai sasaran Itu dolim Kita belajar Menembak Langsung ke hewan Ke hewan Itu dolim Itu namanya apa Dolim kepada makhluk Atau mungkin Pernah dengar cerita Yang sangat menarik Waktu itu Rasulullah S.A.W Sedang Naik Untah Bersama dengan Para sahabat Di antaranya Abdullah bin Umar Kemudian Rasulullah S.A.W Berhenti Di tempat Ini ingin mendirikan sholat Sebelum itu Kata Rasul Turunkan Barang-barang Yang ada di atas Untah Kata Abdullah bin Umar Kenapa ya Rasulullah Kita hanya sholat sebentar Setelah itu Kita berangkat lagi Jadi gak turun naik Ini barang Kan capek Nurul ini barang Kata Rasulullah S.A.W Jangan Kita sedang dalam keadaan Nikmat beribadah kepada Allah Tapi hewan kita Kena kedoliman kita Menahan apa Beban barang tadi Boleh jadi Doa kita Tidak digabulkan Karena ada kedoliman Yang kita lakukan Terhadap Hewan Ternyata Ternyata Dilarang sama Nabi Muhammad S.A.W Sangat banyak sekali Bahkan Nabi bilang La tu'adhibu bi'adabillah Waktu cerita Abdullah bin Mas'ud Rasulullah Waktu berjalan dengan Abdullah bin Mas'ud Ada melihat Sekumpulan Nyaha semut Semut yang banyak Tapi sudah angus Dibakar Jadi ternyata itu sudah dibakar Sama orang semut Rasulullah bilang Jangan kau menyiksa Dengan siksaan miliknya Allah Membakar itu adalah miliknya Allah Artinya kedoliman Tidak boleh Subhanallah Dolim kepada hewan itu Tidak boleh Bahkan Hadis sahih Bukhari Muslim Dari Aisyah Rasulullah S.A.W Itu mengatakan Bahwa membunuh cicak Atau tokek misalkan Sejenisnya itu ya Itu adalah dapat ibadah Aisyah bilang Rasul Aku suka membunuh Membunuh binatang cicak itu Di malam Jumat Aku suka bunuh Kenapa? Karena dia ada Pahlanya Dalam hadis yang sahih Kalau satu kali pukulan Pahlanya besar Kalau dua kali pukulan Agak kecil Tiga kali pukulan Dolim Nah gak boleh itu Walaupun berpahala Tapi ketika dia ada Mengandung siksaan Menganya ya Dolim Jadi kita matikan Lama-lama misalkan Dosa Bukan malah ada pahala Tapi kalau pukul sekali Dapat pahala besar Dua kali lebih kecil Tiga kali bisa dolim Gak boleh Lebih dari itu haro Nah artinya Sesuatu yang mengandung ibadah Bernilai pahala Tapi kalau ada unsur Dolimnya Malah bukan pahala Tapi malah Dosa Subhanallah Mungkin yang paling gampang Kita cerita Bagaimana dalam hadis Riwet Abu Hurair Dan yang lainnya Ada seorang wanita Yang masuk neraka Gara-gara Memelihara Seekor kucing Dia tidak lepas Tapi dia tidak kasih makan Sampai mati Akhirnya Dikatakan Rasulullah Ada seorang wanita Yang disiksa Karena seekor kucing Kenapa Dia dipelihara Tapi tidak diberikan makan Sampai mati Melakukan ketolim Dan disiksa Gara-gara Gara-gara Seekor kucing Tapi sebaliknya Ada orang Yang diampuni oleh Allah Hanya memberikan Minum seekor Anjing Juga hadis Wahid Abu Hurair Muslim Nah itu ternyata Luar biasa Baru terhadap Hewan saja Mesti berhati-hati Mengandung ketoliman Itu sesuatu yang Besar dihadapan Allah Naik lagi Ketoliman kepada Makhluk yang namanya Manusia Sangat besar sekali Jangan dilihat agama Hatta non muslim Tidak boleh kita Melakukan ketoliman Hatta yang tidak bertuhan Seandainya ada Tidak bertuhan Ateis misalkan Terus kita Dolimi Hati-hati Diancam oleh Allah Diancam oleh Rasul Ini adalah Islam Tidak boleh melakukan Ketoliman Walaupun kepada Manusia yang Tidak beragama Sekalipun Apalagi mereka beragama Walaupun bukan Islam Tetap dilarang Ini merupakan Apa Yang harus kita ketahui Tentang keislaman Makanya kalau ada yang bilang Islam itu melakukan Ketoliman Tidak mungkin Jangankan kepada Manusia yang Baik Ini kepada hewan Bahkan kepada yang Tidak beragama Sekalipun manusia Tetap dilarang Melakukan ketoliman Selama mereka Tidak melakukan Sesuatu yang Membahayakannya Hewan pun begitu Ketika dia Memlakukan bahaya Tentunya harus dibunuh Oleh karena itu Perusakan Seperti ada binatang-binatang Yang harus dibunuh Dianjurkan dalam Islam Seantaranya tikus Ular Kalajengking Dan seterusnya Karena dia membahayakan Tapi kalau tidak Maka tidak boleh kita Melakukan ketoliman Itu pun Yang disuruh bunuh Tetap membunuhnya Dengan cara yang Tidak ber Apa Mengandung aniaya Tetap harus dibunuh Dengan cara yang Walaupun binatang yang Boleh dibunuh Boleh Dianjurkan Malah tetap harus Caranya Caranya Naik lagi kepada manusia Apalagi nanti Kepada manusia yang Baik Apalagi manusia yang Muslim Yang soleh Yang mu'min Tambah lagi Tambah lagi Kita menganiaya Orang muslim biasa Yang kadang solat Kadang tidak Dosa Kita menganiaya Melakukan Melakukan ketoliman Terhadap orang yang Soleh Tambah besar dosanya Melakukan ketoliman Terhadap Para kekasihnya Allah Tambah besar lagi Melakukan Ketoliman kepada Para nabi Jelas Semakin besar Semakin besar Jadi Jadi kata-kata Dolim itu Tidak satu derajat Tidak satu ukuran Tidak satu dosa Tapi berbeda-beda Nah itu namanya Dolim yang kedua Dolim kepada makhluk Jadi dolim kepada Allah Dolim kepada makhluk Makhluk disini Binatang Kemudian Manusia Kemudian juga orang Muslim Orang soleh Tumbuhan kena Oleh karena itu Kata Abdullah bin Abbas Kita tidak boleh Menebang Tidak boleh menebang Pohon Kecuali Pohon itu berbahaya Ini kalau gak terbang Ini berbahaya Untuk apa? Menimpa orang lain Atau menimpa rumah Dan seterusnya Atau mengganggu Tidak berbahaya Tapi mengganggu orang jalan Terbang dia Karena itu mengganggu Nah ini mengganggu Mungkin mengganggu pandangan Yang berbahaya Atau mengganggu Orang lewat Terbang Kalau tidak Biarkan Kenapa? Karena Al-Quran sudah mengatakan Dalam surat As-Saf Allah SWT Di ayat yang pertama Bertasbih Apa yang ada di langit Dan yang ada di bumi Berarti Pohonan itu juga Bertasbih Atau membaca surat Al-Jumu'ah Lihat juga yang pertama Yusabih Lalu Nabi Berhenti Sampai bajunya itu bergetar Baju bergetar Bilal Abdullah bin Abbas Dan yang lainnya bertanya Apa yang menimpa kamu Ya Rasul Kok sampainya ada sesuatu Yang besar Sampai Baju Itu bergerak Karena memang ada sesuatu Yang besar Maka Rasulullah SAW Mengatakan Ini dengan hadis Yang diwet Imam Muslim Ini dua orang ini Sekarang yang aku lihat Ini kuburan Dua-duanya laki-laki Padahal tidak ada nisan Tidak ada Pada zaman Rasul Tidak ada batu nisannya Jadi tidak tahu Kalau sekarang kita tahu Itu laki perempuan Karena ada tulisan apa Al-Marhum Al-Marhumah Ini ketahuan Kalau ini tidak ada Ini dua orang laki-laki Saat ini sedang disiksa Dengan siksa Yang sangat berat Karena dosa yang sangat kecil Atau dosa yang dianggap kecil Lalu Rasulullah Nunjuk yang satu Yang satu ini Artinya Tidak menutup Ketika buang air kecil Saat buang air kecil Dia terbuka saja Ngabelak aja Di depan umum Pintunya Pintunya dibuka Atau di jalanan Sembarangan Ini kena Yang dalam Liatimah Muslim Istinzain Tidak istinjak Ada yang Menutup Tapi tidak istinjak Kena juga Atau dalam Liat Abu Daud Istibrok itu bersih Intinya Ini orang Diadab di dalam kuburnya Saat ini Dengan adab yang berat Karena menganggap Remeh saat buang air kecil Buang air kecil ini Berbahaya sekali Kata Abu Hurairah Dosa yang terbanyak Orang disiksa Di dalam kubur Gara-gara buang air kecil Nah ini luar biasa Makanya kita dalam Belajar Figi Selalu ditekankan Masalah apa Istinjak toharohin Sangat penting Yang satu lagi Ditunjuk sama Rasul Yang ini Ini orang suka Menyakitin orang Dengan lisannya Kalau berjalan Kemana-mana Suka Menghadu domba Provokator Ini provokator Ini provokator Bahaya sekali Ini adab Yang jadi Syahid Yang menjadi Pembicaraan kita Nabi ngambil Lepah korma Kemudian dibelah dua Kemudian ditancapkan satu Ditancapkan satu lagi Rasulullah nyobek Perhatikan ngambil Tapi lihat Diambil Ditancapkan Sahabat bingung Lihat Rasulullah Begitu Akhirnya bertanya mereka Ya Rasulullah Ya Rasul Apa ada manfaatnya itu Pelepah korma Ditaruh dua Disitu satu-satu Kata Rasulullah Iya Aku berharap Ini bisa meringankan Beban Yang ada Di dalam kubur Selama basah Ini dua daun Ini masih basah Ini akan meringankan Beban Kenapa Karena ini pelepah Yang masih basah Berdikir kepada Allah Bertasbih kepada Allah Maka meringankan Beban yang ada Di dalam kubur Subhanallah Ini adalah Dalil Bukhari Muslim Abu Dawud Turmudi Sepakas Suruh Alhamdulillah Hadith Ini hadith merupakan Hadith Ternyata memang Pohon itu Bertasbih Nabi itu Mengambil Memotong itu Ada manfaatnya Tapi kalau kita ambil Kita buang Kita tebang Kita sembarangan Ini dolim Itu Biarkan saja Mereka bertasbih Maaf Kalau dari segi ilmu Mungkin orang Banyak pohon Sejuk Hawanya enak Adem karena mengeluarkan HO2 Dan seterusnya Tapi dalam Islam Bukan hanya itu Tasbihnya mereka Membuat tenang Makanya kalau kita Di deket pohon Santai itu Ada rasa Nikmat Asyik Asyik Rasa beda Kenapa Karena tasbih mereka Selain mengeluarkan HO2 Juga apa Tasbih Tasbih ini yang Kadang-kadang kita lupakan Kita anggap hanya Sehat dari segi Apa udara Iya Bisa menetralkan Racunya keluar Bukan itu Itu iya Tapi selebih dari itu Mereka bertasbih Makanya Kalau duduk di pohon Cepat tidurnya Nah enak Adem Bukan kenapa Adem itu aja Tapi dikir mereka Kita ngeliat foto aja Ijauh Berbeda Itu makanya Ketika di satu negeri Satu kampung Satu wilayah Pohonnya sedikit Orangnya jarang dikir Ya cepat kena musibah Kena musibah Tapi kalau banyak pohon Kurang dikir masih ada Tasbih mereka bisa menolak Apalagi banyak pohon Orangnya banyak berdikir Rahman Jadi memang itu Apa Dolim Jadi kedoliman Bukan hanya kepada Makhluk yang namanya Apa Binatang Manusia dan yang lain Tapi juga sama Ini Apa Tumbuhan Karena ini makhluk hidup ini Nah makhluk hidup kan Definisi makhluk hidup Kita sudah belajar Dalam ilmu Biologi Atau ilmu IPA itu kan Yaitu yang Apa Yang tumbuh Walaupun tidak mesti bergerak Tapi tumbuh Tumbuh Ini adalah makhluk hidup Tidak boleh kita Ber Apa Berlaku Zolim terhadap Makhluk hidup Nah cuman tentunya Apa yang kita Perbuat Yang Tanpa kita sadari Bahwa ini adalah Perbuatan zolim Terus Dengan tingkatan-tingkatan itu Apa Tadi misalnya Doa orang yang terzolim itu Apa namanya Digabulkan oleh Allah Padahal Zolimnya dikit gitu Kayak misalnya Parkir motor Di gang Di warung gitu Terus mobil Susah jalan Terus Orang marah Paling banyak sih Di jalan raya Yang tanpa disadari Pengendara motor Pengendara mobil Berlaku zolim Begitu kan Nah Terus kalau misalnya Orang yang terzolim itu Berdoa Mengucap Apalagi sampai Menyumpah Nah Apa yang Tanpa kita sadari itu Dapat Kena juga Iya Nah yang tadi itu Itu kan Dolim kepada Allah Dolim kepada mahluk Nah yang terakhir itu ada Dolim terhadap diri sendiri Ada tiga tadi tingkatan kan Yang terakhir Dolim terhadap diri sendiri Artinya apa Ketika kita tidak sholat Itu dolim terhadap diri sendiri Ketika kita melakukan Maksiat Kan Allah bilang Jangan Maksiat ya dia Maksiat berarti dia berlaku Dolim Tapi terhadap diri sendiri Nah ini berlaku dolim Terhadap diri sendiri Juga dosa Tapi Enggak sedosa Dolim kepada makhluk Dan dolim kepada Sangkholik Dosa nih Tapi Artinya Kalau kita taubat Tadi Saya dosa Tadi Sudah melakukan maksiat Kita beristighfar Nangis Selesai Allah maha rahman Allah maha rahim Allah maha taubat Cepat diterimanya Tapi kalau dolim Kepada makhluk Ini agak susah Harus apa Minta maaf dulu Seperti tadi Kasus yang atap sebutin itu Ketika kita melakukan Gedoliman kepada orang Lalu Orang tadi Tidak memaafkan kita Walaupun kita sudah Istighfar Susah Makanya Kata Imam Ghazali Sungguh Kesalahan Perbuatan dosa Terhadap orang Itu lebih berat Daripada kepada Allah Orang ini Tidak bersifat rahman Tidak bersifat rahim Tidak suka memaafkan Kadang-kadang berat Gengsi Dan seterusnya Tapi kalau kepada Allah Gampang Oleh karena itu Ini yang harus kita perhatikan Hati-hati Makanya ketika kita di jalan Seperti tadi contoh Hati-hati kalau kita berjalan Atau parkir Mikirkan orang lain Jangan yang penting saya Yang penting mobil saya bisa keparkir Yang penting motor aman Saya parkir padahal Dengan parkir kita Orang tidak bisa lewat Ini zalim Ini yang harus kita pikirkan Makanya Di dalam Islam itu Rasulullah Islam itu Selalu mengingatkan kepada kita Bukan hanya berpikir diri Tapi berpikir orang Berpikir orang lain Kalau saya begini orang lain Susah apa gak? Makanya sampai ada istilah Orang Arab suka begini Tetangga sebelum rumah Artinya Kalau saya melakukan begini Tetangga saya Terus ingat Kalau saya melakukan begini Tetangga saya bagaimana? Jadi itu pikirkan Jangan nanya Oh ini kan tip-tip saya Saya yang beli Saya mau besarkan Oh iya Tapi tetangga terganggu apa tidak Itulah Islam Jadi bukan hanya Memikirkan diri Tapi memikirkan Orang lain Subhanallah kayak tadi Tiba-tiba kita melakukan Kedoliman Tapi kita tidak sadar Itu kedoliman Kita gak tau bahwa Terus orang tadi berdoa Tentunya Kalau bahasa tidak tau Dalam ilmu Tidak dimaafkan Tapi kalau dalam Kedoliman itu sendiri Bukan ilmu Saya pikir ini bukan kedoliman Tapi ternyata Ada orang yang merasa Terdolimi Itu lain Kan ada ya Ada memang Saya tau ini dolim Tapi saya lakukan Ini adalah Apa? Perbuatan yang Tentunya akan kena akibat Angkat tangan mereka Itu tanpa dilihat Dalam hadis apa? Ittaqi da'watul madulum Fa innahu La hijabah Bainahu Wa bainallah Dikadakan Bertakbah lah Takutlah kamu kepada Da'watul madulum Doanya orang yang terdolimi Kenapa? Tidak ada hijab Bainahu wa bainallah Antara doanya Dengan Allah itu Tidak ada hijabnya Jadi kalau dia berdoa langsung Dan disitu Kata ulama menariknya Takutlah kamu terhadap Da'wahnya orang yang terdolimi Tidak disebutkan ulama Tidak disebutkan muslim Tidak disebutkan siapa Pokoknya yang terdolimi Siapapun yang terdolimi Hatta orang itu Gak sholat Orang ini gak pernah sholat Tapi kita dolimi Diangkat tangan Itu kena Jadi Kalau bahasa Bahasa hadisnya Ini bukannya Takutlah kamu terhadap Doanya orang sholah Yang terdolimi Gak ada kalimat orang sholah Da'watul madulum Terhadap orang yang terdolimi Disitu gak ngeliat Ah ini orang gak Sholat saya dolimi Gak apa-apa Kata siapa Diangkat tangan Terus tajab Itu-itu berbahaya Jadi kita mesti berhati-hati Berkaitan dengan Sikap dengan orang Mau markir Kita lihat Ganggu apa tidak Seperti tadi Pertanyaan dari awal Maaf Buang hajat kecil Ini kalau kita buang Kita gak siram Bau Orang lain masuk Terdolimi kita Dia kan terdolimi Gara-gara apa Bau yang dari kita Nanti dia bilang Waduh ini orang kayak begini Kalau dia cuman Hanya mengeluh Begitu saja Dia sabar Lalu dibersihkan Kalau dia gak sabar Dia doakan Ini Sumpahnya dia itu Maaf Walaupun dia gak alih ibadah Orang biasa Karena merasa terdolimi Kena Nah ini Ini yang berbahaya Tetapi Kasus-kasus Gak semua Kosa tapi Orang itu mendolimi Fulan Didoakan gak kena-kena Ya tentunya Ada beberapa Kemungkinan Yang pertama Mungkin orang itu Hanya merasa terdolimi Jadi doanya ternyata gak kabur Ini merasa Padahal orang itu Tidak melakukan kedoliman Ya kan misalkan Ini ada parkiran Memang ada tandanya Saya masuk Cuman karena orang ini Baru belajar mungkin Jadi apa Susah Padahal memang bener aturan Disumpahin Itu Itu bukan dolim Memang merasa terdolimi Tapi sebenarnya gak didolimi Jadi banyak kasus begitu Kita jalan Mobil Atau Tiba ini lama Jalan sebentar kosong Terus kita balap Mungkin orang Kurang ajar Merasa apa Terdolimi gitu Atau merasa Dia ngebut Dia bikin kaget Terus didoakan Biar celaka Terus jangan gak celaka Karena ini bukan Emang apa Karena memang Bukan begitu Dia justru yang apa Dolim bahasanya Bahasanya dolim Di tol Jalannya 30 40 Ini dolim Kan kecepatannya kan Artinya meletakkan sesuatu Pada tempatnya Mungkin di jalur macet Itu Tapi di jalur yang Ini tentunya Tidak semua yang Apa Merasa kita disakiti Itu terdolimi Enggak Kadang-kadang banyak orang yang Merasa terdolimi Sehingga doanya juga Apa Tidak kena Karena tidak terdolim Tapi hanya merasa Atau yang kedua Kenapa doa gak dikabul Boleh jadi itu orang memang dolim Kita doakan Tapi gak kena Tapi bukan berarti Dia lolos Dari apa Yang kita doakan Karena ada istilah Di dalam Agama Itu namanya Istidraj Istidraj ini Kalimat yang sering kita dengar Iza ra'aitullaha Yu'til abda Apabila engkau melihat Allah memberikan Kepada seorang hamba Ad dunya Wama yuhib Dunya apa yang dia mau Kalau engkau melihat Seseorang Diberikan oleh Allah Terus Dunya Masalah dunya dia Jabatan naik Uang kasih Usaha lancar Terus Wah-wah Sementara dia Mukim ala ma'asih Sementara dia Yudim Mendawamkan Istik Terus Melakukan kemaksiatan Dia dikabulkan Semua hajat Urusan dunianya Dimudahkan Padahal kita lihat Yudim Maksiat terus Dolimin orang terus Nyakitin orang terus Begitu Tapi di dolin Gak kena-kena terus Itulah namanya Istidrat Disumpahin Didoain Gak kena Bukan berarti Dia bener Kalau kita lihat Memang betul-betul Saya betul-betul Sudah terdolimi Bukan merasa terdolimi Tapi betul-betul Terdolimi Dan berkali-kali Saya doakan Dia gak kena-kena terus Tidak ada akibat Dari sumpah saya Apakah gak ditirma Tidak Karena Allah Sudah berjanji Bahwa doa Yang terdolimi Pasti dikabulkan Kok gak dikabulkan Mungkin ini orang Terlalu banyak Melakukan kedoliman Kadang-kadang orang Yang terlalu banyak Melakukan kedoliman Dikasih terus Sama Allah Istidrat Jadi terakhirnya Seperti Fir'aun Fir'aun luar biasa Kedolimannya Itu bunuh orang Sembarangan Gak pakai macem-macem Gak suka sama orang Memang bunuh Pernah dia membunuh Semua bayi laki-laki Yang lahir Karena khawatir Akan menjadi pemberontak Untuk dirinya Dibunuh semuanya Terus dia gak pernah sakit Tetap berkuasa Berkuasa Dan tidak pernah sakit Iya betul Walaupun bahasa kita Pusing aja gak pernah Pusing aja gak pernah Sakit perut mula Sedikit gak pernah deh Betul-betul gak pernah sakit Padahal Ban Israel sudah Mendoakan berkali-kali Sumpah Gak bisa Itu bukan berarti Dia bener Bukan dia tidak Dholim Tapi dia dholim Tapi karena kelebihan Terlalu banyak Kadang-kadang Allah Istirikan Nanti pada akhirnya Saat jatuhnya Saat terkenanya Sangat berat Baik di dunia Atau di akhir Nah ini nih Ini mesti kita berhati-hati Makanya kita betul Betul mesti berhati-hati Kalau saya mau lakukan ini Apakah ada yang terdolimi Apakah ada orang yang disakiti Apakah ada yang merasa Terkena gangguan Dengan apa yang saya lakukan Terus dipikirkan Bukan hanya Yang penting Apa Saya enak Yang penting saya mau Ini mesti berhati-hati Begitu dia zolim Dia gak ngerasa Seperti Firaun tadi Malah Bahayanya Terus berbuat zolim Terus Karena dikasih istirahat Istirahat Karena dikasih terus Jadi dia merasa Merasa bener Merasa bener Justru itu menunjukkan Murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga semakin 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 jauh Terus Itu tadi Kalau misalnya Apa namanya Bener-bener Memang kita di zolimi Sama orang Bukan kita menzolimi Orang Yang kita gak tau Tapi ini bener Kita zolim Jadi kayak Kita tau nih Kita parkir Gak boleh Kita paralel disini Karena orang mau keluar Kita parkir aja Enggak kita mau sebentar Padahal waktu kita keluar Orang mau keluar Padahal kita cuman sebentar Tapi dia udah sakit hati Nah Itu gimana caranya Apa namanya Terus tiba-tiba Udah selesai Eh kita nih zolim nih Tapi kita mau minta maaf Siapa ini orangnya Kita gak tau Itu gimana Ustaz Iya Memang itulah Kesulitannya Yang pertama tentunya Orang yang disakiti Misalkan tadi Berdoa Misalkan Misalkan Tapi doanya juga Sesuai dengan kedoliman Kedoliman kan sebentar Hanya naruh apa Sebentar mungkin yang tadinya Mesti dia keluar Akhir terlambat Sengaja jam gara-gara Ini Karena anak pernah Ini tuh di Melakukan seperti itu Kejadian Jadi ada Ada orang parkir Begitu Dia mau sebentar aja Ini gak bisa keluar Ini orang nyumpahnya Besar gitu ya Biar cicilannya Gak donas Oboh dia Ngoceh-ngoceh terus nih Ibu-ibu Terus Ya Allah Kita ngelus dada Dengernya aja Kita serem gitu Iya Tentunya Dikabulkan Gak dikabulkan Sesuai dengan Kedolimannya Ketika hanya Melakukan seperti itu Doanya berlebihan Tentunya Mumpah-mumpah Tidak Tapi pasti ada Tapi tidak sebesar Apa yang Kalau diberikan Dihalangi Hanya beberapa menit Doanya terlalu besar Tentunya gak Gak adil juga Allah Allah maha adil Allah tidak berlaku Dhalim Masa kesalahannya Segini Dosanya Sementara apa Akibatnya besar Tidak mungkin Allah itu maha adil Dan Allah tidak berlaku Dhalim Jadi Tetap itu akan kena Kita nyakitnya begitu Dan itu tidak boleh Jadi memang Kita betul-betul Islam ini luar biasa Kalau bahasa kita Lebih baik Kalau lebih baik Kita Apa Mencari Sesuatu yang berat Mungkin markir agak susal Bagaimana Daripada harus Mengganggu orang ini Karena kita lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebelum meninggal Itu di hari Kamis Dicerita di hari Kamis Jumat Sabtu Ahad Senin dia meninggal Hari Senin meninggal Hari Kamis itu sudah parah-parahnya Nabi Bahkan waktu berdiri saja Sudah gak kuat Akhirnya di Papa Dengan Ali bin Abi Talib Dan Fadli bin Abbas Kadang-kadang Abdullah bin Abbas Di Papa Naik ke mimbarnya Apa yang diminta disitu Inti cerita Ceramahnya Rasul Hanya mengatakan Apakah ada di antara kalian Yang pernah saya dhalimi Lihat Kenapa Karena Rasulullah gak mau Nanti di umil giyama Ada orang yang merasa Terdhalimi dengan perbuatan Nabi Padahal Seorang Nabi Rasul Nah mungkin cerita yang saya terkenal Lalu berdiri laukasya Yang saya tersentuh Dan badan saya Akhirnya dipeluk Dicium badan Itu intinya Rasulullah tidak mau Meninggalkan kedaliman Walaupun sekecil apapun Saat dia meninggal Nah ini tentunya Begitu takutnya Rasul Padahal kita tahu Nabi kita Nabi Muhammad Tidak pernah berlaku Dhalim Tapi tetap diumumkan Apakah ada Di antara kalian Yang pernah Merasa aku dhalimi Atau aku merakukan Kedaliman yang aku tidak ketahui Begitulah takutnya Rasul Dengan apa Kedaliman Nah ini mesti kita Mesti super berhati-hati ya Berkaitan dengan Dhalim ini Dhalim Apa namanya Untuk Untuk menghindarin itu Ada gak usah Kan Kita kayaknya setiap hari ini Kita gak akan terlepas Dari Dhalim ini Kita menhalimi orang Gitu kan Apa ada Cara untuk Supaya kita gak Zalim gitu Iya Yang pertama resepnya Ilmu ya Pasti ya Ilmu Kita tahu Ini dolim Apa tidak dolim Tentunya menurut Allah dan Rasul Yang kedaliman itu ya Menurut Allah dan Rasul Kan ada Kalau kita belajar Ilmu Syariat Kita akan tahu Ini haram Ini tidak boleh Ini boleh Dari ilmu yang pertama Ini yang pertama Makanya kembali lagi Kepada ilmu Sampai makanya Nabi matakan Wajib menuntut ilmu Bagi seorang muslim Dengan ilmu Dia akan tahu Ini dolim Dan ini tidak dolim Ini boleh Ini tidak boleh Ini yang pertama kuncinya Belajar dan belajar lagi Oleh karena itu Alhamdulillah Apa pertemuan Pertemuan seperti ini Wawancara seperti ini Semua berkaitan dengan ilmu Yang ditekankan oleh Antum ini Merupakan satu amal Yang luar biasa Karena kuncinya adalah ilmu Kunci adalah ilmu Terus setelah Ilmu Tentunya untuk menghindarkan itu Yang kedua tentunya Mengetahui Ancaman-ancaman Dosa-dosa Orang yang berlaku dolim Jadi Kalau kita gak punya ilmu Akhir kadang-kadang Kita melakukan sesuatu Dianggap biasa Padahal itu dolim Ini karena kita tidak punya ilmu Karena gak tahu Yang kedua Yang kedua tadi Tahu ancaman-ancaman Apa sih Bahayanya berlaku dolim Itu harus kita tahu Ketika kita tahu Itu akan memberikan Apa Wanti Kepada kita Wanti-wanti untuk Oh jangan sampai ini Serembar Sahabat Bahaya sekali Ancamannya berat sekali Banyak sekali Ancaman orang yang berlaku dolim Apa aja ancamannya Diantaranya Diantaranya Yang pertama Dilaknat oleh Allah Ala inna laknatullahi ala dalimin Itu Al-Quran Al-Karim Ala inna laknatullahi ala dalimin Sungguh Laknat Allah itu Diperuntukkan Bagi orang-orang yang berlaku dolim Di dalam hadis Bukhari Muslim Kalau Allah sudah Melaknat Itu Para malaikat semuanya akan melaknat Karena akan mengikuti Allah Malaikat Jibril akan melaknat Para malaikat melaknat Setelah itu Makhluk-makhluk Di luar para malaikat Juga ikut melaknat Kenapa? Karena malaikat melaknat Malaikat kenapa? Karena Allah melaknat Kalau Allah sudah melaknat Maka Ala laknatullahi ala dalimin Oh kalau sudah dilaknat sama Allah Dilaknat semua malaikat Dilaknat semua makhluk Ini kan Laknat itu artinya apa sih? Laknat itu Maturut min rahmatillah Mal'un Itu artinya Maturut min rahmatillah Artinya terusir dari rahmatnya Allah Jadi Allah kalau bilang Laknatullah Allah mengusir Menjauhkan rahmatnya dari orang itu Subhanallah Kalau sudah dolim Itu akan jauh dari Kasih sayang Allah Jauh dari rahmatnya Allah Mal'un Ini terlaknat Nah ini yang pertama Jadi kita bahayanya Kalau sudah dilaknat Sudahlah berat lah Ini dolim Ini ini Seandainya gak ada yang lain Kecuali itu kita ngeri Melakukan apa? Dilaknat Maaf Dilaknat orang aja kita takut Orang bilang Saya sumpahin biar kamu Itu aja kita yang bikin ngeri Ini yang melaknat Allah Karena kalau Allah sudah melaknat Tentunya para malaikat Dan seluruh makhluknya Akan ikut melaknat Ini yang pertama Yang kedua Allah gak mau ngasih hidayah Orang Allah gak mau ngasih hidayah Kepada orang yang berlaku dolim Terhadap makhluk ya Kalau dolim terhadap diri sendiri Banyak Cerita bahasa kita Banyak orang dapati daya Yang tadinya gak sholat Yang tadinya mabuk Yang tadinya zina Yang tadinya mencuri Sekarang taubat Kepada orang itu banyak Tapi kalau orang yang melakukan Kedoliman kepada makhluk Jarang dapati daya Jarang Itu dalam surat As-Sof misalkan bisa kita baca Dan surat Al-Jumu'ah Banyak Ayat-ayat yang menceritakan Allah tidak memberikan hidayah Kepada kaum yang berlaku dolim Makanya susah Kalau dolim terhadap Makhluk Tapi kalau dolim terhadap diri sendiri Antum bisa lihat Di kehidupan ya Di kehidupan masyarakat Di kehidupan nyata nih Banyak yang tadinya preman Tukang mabuk Seorang dapati daya Yang tadinya tidak sholat Sekarang dapati daya Oh yang tadinya Super apa Aduh super ini deh Akhirnya maksiatnya Tapi sekarang bisa dapati daya Tapi kalau orang yang berlaku dolim Suka dolimin orang Dolimin orang Dolimin makhluk Allah Apalagi dolimin orang sore Dolimin orang muslim Dolimin orang mu'min Sulit dapati daya Allah Luar biasa ini mesti Makanya mungkin Kalau bahasa Nabi ya Pernah hadis yang sangat terkenal ya Allahumma a'izzal islam Bi umarain Rasulullah pernah dulu Sebelum Umar bin Khotob Dapet Maksud Islam Dapati daya Rasulullah pernah berdoa Ya Allah muliakanlah Islam ini Dengan dua Umar Maksudnya berikanlah hidayah Salah satu diantara dua ini Ada yang matakan Pilihan yang diniat oleh Nabi Adalah Umar bin Khotob Dan Abu Jahal Tapi yang dapati daya Umar bin Khotob Kenapa? Ada yang matakan Umar bin Khotob Itu dapati daya Karena salah satunya Dia itu Maaf Kalau bahasa preman Preman untuk diri sendiri Mabuk sendiri Gak pernah Berbuat jahat Atau iseng Dengan apa Orang lain Abu Jahal suka Warah biasa Menyakiti orang lain Dolim Ini gak Dapet cepat Hidayah dari Allah Ini berbahaya sekali Ini kalau kita tahu Makanya Kalau orang sudah Dolim sama orang banyak Didoakan Supaya dapati daya Itu sulit Bukan berarti Makanya banyak orang Allahumma ahlikin Kalau sudah Doa itu Hancurkan orang yang Dolimin Itu kenapa? Kok kenapa? Kok gak lemah lembut Minta siapa? Hidayah Oh iya Kalau dolim terhadap diri sendiri Ya Allah Ini orang mabuk Padahal baik Orang insya Allah Dapati daya Ini orang gak sholat Padahal baik Semoga dapati daya Cepat tuh dapati daya Tapi kalau sudah berlaku dolim Apalagi sampai banyak Berat Oleh karena itu Nabi Nuh Kepada orang-orang yang Berlaku dolim Udah Doanya bukan hanya Dapati daya Apa? La tadak li dolimina Dayara Ya Allah Jangan kau tinggalkan Bagi orang yang dolim Rumah Hancurkan Semua rumahnya Sampai kayak begitu Doa untuk kehancuran Untuk yang berlaku dolim Nah ini orang-orang yang dolim Rasulullah SAW selalu berdoa baik Tapi pernah juga Rasulullah Allahumma alika Bi Quraish Allahumma alika Bi Abi Jahl Bi Udba Dan disebutin tuh Ya Allah hancurkan Abu Jahal hancurkan Disebutkan beberapa nama Siapa? Kenapa disebutkan Untuk dihancurkan? Rasulullah minta kehancuran mereka Karena mereka adalah Terlalu berlebihan Kedolimannya Jadi ini Ini Allah Allah Tidak memberikan hidayah kepada orang dolim Ini yang berbahaya sekali Ini jadi yang pertama Laknat Yang kedua Sulit dapat hidayah Bukan berarti Tidak ada sama sekali ya Ada Tetapi Kebanyakan Sebagian besar Kalau orang sudah kedoliman terlalu Berlebihan Maka Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka Ini yang susah Baliknya susah Tinggal nunggu adabnya saja di dunia dan di akhirat Ini yang berbahaya Yang ketiga Tentunya Kita Bahaya yang dolim ini Sangat banyak sekali ya Baik dalam Quran Dan juga dalam hadith Yang ketiga Di antaranya juga Bahwa Kedoliman itu akan membawa Kegelapan Takutlah kalian terhadap Kedoliman Karena kedoliman itu Kegelapan Bukan Dulma Tapi Kegelapan Kegelapan Di hari kiamat Allah Nanti orang yang melakukan Kedoliman itu Bukan hanya dapat Satu kegelapan Tapi kegelapan Kegelapan Artinya Hal-hal yang sangat Mengerikan Nanti dia umil Giamat dia bakal dapat Ini orang-orang yang berlaku dolim Oh tentunya Kalau kita bacakan Hadis sekitar Delapan hadis Yang menunjukkan Bahwa begitu Dahsyatnya Ancaman bagi orang Yang berlaku Dhalim Bahkan Allah sendiri Dalam hadis kursi Diriwetkan oleh Alimah Muslim Allah sendiri Mengharamkan Jadi biasanya Kalau Allah nyuruh Sendirikan sholat Dan seterusnya Ketika sesuatu yang besar Allah nunjukkan Dia melakukan juga Gak seperti sholawat Ketika sholat Sholatlah kalian Puasa Tapi giliran sholawat Dia apa Sesungguhnya Allah dan para malaikat Semua selalu bersolawat Maka bersolawat Nah itu menunjukkan Sholawat itu berarti Perintah yang sangat Besar ya Karena dia sebelum Menyuruh Sebelum memerintah Nunjukkan bahwa Dia sendiri Bersolawat Ini menunjukkan besar Begitu juga berkaitan Dengan dolim Di hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala Pernah berfirman Dikatakan Lihat Allah nunjukkan dulu Ini haram tudul ma'ala nafsi Sungguh Aku telah mengharamkan Kedoliman terhadap Diriku sendiri Jadi Allah nunjukkan Ini haram tudul ma'ala nafsi Aku mengharamkan dolim Terhadap diriku sendiri Faja'altu baynakum Muharraman aku Jadikan Perbuatan dolim Ini adalah perbuatan yang haram Falata dolamu Jangan kalian berlaku dolim Allah gak nyuruh langsung Falata dolim Jangan kau berlaku dolim Gak begitu Tapi dia nunjukkan apa Sungguh Aku mengharamkan Kedoliman terhadap Diriku sendiri Maka hati-hati Jangan kau berlaku dolim Jangan kau berlaku dolim Ini menunjukkan Kedoliman itu Sesuatu yang sangat Besar Sangat besar Bahkan para ulama Mengatakan Dari kebaikan Nanti di hari kiamat Pertama kali yang dihisap Adalah sholat Jadi kalau cerita kebaikan Yang pertama kali dihisap Adalah sholat Kalau sholatnya baik Baik semuanya Tapi dari keburukan Yang pertama kali dihisap Adalah dolim Yang pertama kali dihisap Adalah kedoliman Nah ini menunjukkan Ibadah yang paling besar Itu sholat Kemahsiatan yang paling besar Adalah apa Kedoliman Sangat Jadi yang pertama dihisap Adalah dolim Kedoliman Jadi jangan dianggap Kecil kedoliman ini Walaupun kedoliman Dengan apa Makhluk yang kita lihat Sepertinya kecil Tapi ini sangat besar Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini tentunya Hanya sebagian saja Kalau kita mau lihat Nanti hadis lain Bahwa nanti orang yang Dolim ini akan mendapatkan Ke pailit Bangkrut Nah Rasulullah pernah nanya Tau gak kalian Siapa itu orang yang bangkrut Para sahabat bilang Yang bangkrut itu adalah Orang yang Bekerja dengan modal sekian Pada akhirnya Modalnya gak kembali Berarti bangkrut Bukan hanya ini Sudah habis Bukan itu Orang dari Yang bangkrut Dan seterusnya Siapa yang dari umatku Datang di hari kiamat Dia mendirikan sholat Dia mendirikan puasa Dia ibadah Tetapi Tapi dia suka mencaci ini Maka nanti di hari kiamat Allah akan ambil Pahalanya Untuk diberikan kepada Orang yang disakiti Dulu dia suka mencaci Maka saat ini di hari kiamat Gak dicaci lagi Tapi diambil kebaikannya Dikasih kepada orang yang Dicaci Dulu dia suka Mukulin ini secara dolim Diambil Kebaikannya Dikasih kepada Orang yang Dipukuli Dikasih Ternyata setelah habis Gak ada lagi Kebaikannya Karena banyak melakukan Kedoliman Maka Gak mungkin Diambil keburukannya Karena kebaikannya sudah habis Maka keburukan orang Yang dicaci Diambil Dikasih kepada Orang yang mencacinya Dulu dia dipukul Dia punya dosa yang dipukul Dia ambil dosanya Dikasih kepada yang Memukulnya Inilah Bangkrut Bangkrut Bukan bangkrut lagi Apa itu namanya Bukan pahit lagi Sudah Habis Habis-habisnya Bangkrut abadi Sudah Bukan hanya Pahalanya habis Tapi malah menambah Dosa orang-orang Yang didolimi Itulah Bagaimana mungkin Orang berani Melakukan kedoliman Kalau dia Tahu Tapi sayangnya Mereka tidak tahu Dia pikir Dengan melakukan Kedoliman Dia bisa melakukan Apa yang dia mau Bahkan dia mungkin Dengan puas Dan ketawa Ketika yang didolimi Tidak bisa melawan Padahal Disana ada Sesuatu yang menunggu Yang sangat mengerikan Sekali Siapa yang berani Melawan Pada akhirnya Dan memang Kedoliman ini Kalau ditunjukkan Pada akhirnya Itu sesuatu Yang mengerikan Bukan hanya Di dunia Di akhirat jelas Di dunia Kadang ditunjukkan Oleh Allah Sebagai contoh Untuk kedepannya Nah Kalau untuk Kita sebagai Kita merasa Dizolimi Dan memang benar Kita dizolimi Ada Aturannya gak Gitu saat Kayak misalnya Jangan nyumpah Tapi doa Atau Tadi kan Antun bilang Jangan apa Mudah-mudahan Dapet hidayah Padahal Allah Menutup hidayah Untuk orang-orang Yang zolim Besar Dan terang-terangan Mungkin gitu Nah itu Apa yang kita Mesti lakukan Kalau kita dizolimi Iya Yang pertama Berusahlah Untuk menghentikan Kedoliman itu Jadi kalau saudara kita Mendolimi kita Berusahlah Menghentikan Kedoliman itu Jangan kita Ah Kesempatan nih Berarti pahla saya Nanti akan bertambah Di akhirat Atau mungkin dosa saya Akan dikurangin Untuk dia Jangan Karena itu adalah Saudara kita Biar bagaimana Adalah seseorang Muslim Apalagi Rasulullah bilang Unsur Tolonglah Saudaramu Yang telah melakukan Kedoliman Dan yang terdolimi Berarti yang melakukan Kedoliman Dua-duanya Sahabat bingung Ya Rasulullah Kalau yang terdolimi Kita bisa selamatkan Iya Tapi yang mendolimi Bagaimana caranya Hentikan Kedolimannya Berarti kita Hentiin Kedoliman itu Yang pertama Yang pertama Hentikan kedoliman kita Bukan berarti Terus dia dolim Kita doakan saja Enggak Enggak Hentikan dulu Tapi Menghentikan Kedoliman itu Kan ada Aturannya juga Seperti Diceritakan oleh Abu Musa Dalam hadis Suhaib Muslim Rasulullah Pernah bersabda Siapa yang Dia berhenti Kalau gak bisa juga Nolak Dalam hati Saya gak terima Kedoliman ini Tapi gak bisa berbuat Itulah iman Yang terlemah Jadi kalau ada orang Ingin merubah Kemungkaran Dengan Kekuatan yang Dia punya Itu imannya bagus Kalau dia gak punya Dia lisan Dia bicara Terus Bagus Yang lemah Justru yang hanya Dalam hati Lihat kemungkaran Ya Allah Saya ingin dolim Tapi saya gak bisa Berbuat apa Dalam hati Itu dolim Apa itu Itu munkar Apa diingkari Dengan hatinya Tapi itu juga Udah bagus Setidaknya gak menerima Gak menerima Nah ketika kita Melihat kemungkaran Tidak menerima Itu namanya Adafuliman Iman yang udah lemah Tapi tetap ada imannya Kalau dia ridok Dengan kedoliman Hati-hati itu Kita tidak melakukan Tapi ridok Seperti melakukan Itu ridok Antum maksiat Di depan Antum maksiat Di depan kita Kita lihat Saya ridok Yang penting Saya gak apa-apa Dia maksiat Yang penting gak saya Kena itu Ridok dengan kemahsiatan Seperti bermahsiat Ridok dengan kemungkaran Seperti Melakukan kemungkaran Ridok dengan kedoliman Berarti seperti Melakukan Kedoliman tadi Walaupun dia tidak melakukan Karena ridok Orang Islam itu Yang punya iman Paling tidak Tidak ridok dalam hati Itu adalah Selemah-lemahnya iman Jadi yang pertama Kalau kita melihat Orang mendolimi kita Atau mendolimi orang Yang pertama Hentikan kedoliman itu Jadi jangan dibiarkan Hentikan Tapi ternyata Hanya bisa di dalam hati Maka sudah Yang penting ada Ketidak ridokan dalam hati Terus yang kedua Maka Bagaimana caranya Saat itu kita berusaha Kalau memang kita Maka kita berusaha Untuk memaafkan Itu yang dianjurkan Rasulullah SAW Memaafkan Memaafkan dia Kalau memang kita masih bisa Itu yang dianjurkan Seperti Rasulullah SAW Berapa kali didolimi Didolimi sama orang-orang Musyrikin Quraish Di taif Coba bagaimana Cerita belum lagi berda'wah Sudah dilempari batu Rasulullah SAW Sampai berdarah Sampai berdarah Mukanya Kena lemparan batu Tapi dia maafkan Nah ini tentunya Luar biasa Kedoliman Kita mungkin Memaafkan dan mendoakan Mungkin agak susah Itu kelas nabi Memang gitu kan Tapi paling tidak Kita bisa menjadi Waliullah lah Waliullah itu seperti apa Dalam suat Al-Furqan Kalau kita baca Hamba-hamba Allah itu Kalau berjalan di atas Muka bumi Dengan penuh Tawadu Dengan penuh Rendah hati Tidak sombong Dan apabila Ada yang mencaci Mencaci kan Dolim nih Dicaci Orang dia tidak salah Dicaci Disakiti Dia hanya matakan Salama Selamat Sudahlah Dimaafkan aja Nah ini tentunya Sudah tingkatan luar biasa Ini kalau bisa Nah ini tentunya adalah Tingkatannya Tapi Ketika dia gak mampu Untuk memaafkan Dia Mendoakan keburukan Boleh Mendoakan keburukan Tapi mendoakan keburukan Itu yang terakhir sebenarnya Bukan langsung apa Langsung Langsung Dianjurkan dulu Tentunya Hentikan dulu Kedoliman saudaramu itu Gak bisa juga Yang kedua Maka maafkan Kalau gak bisa juga Kamu punya hak Untuk apa Bahkan Mengribahnya saja Gak kena hukum dosa Ila mendulim Katanya Dalam Al-Quran itu Tidak boleh kita Menginginkan Keburukan dari seseorang Kecuali Orang yang didulimi Berarti ketika Kita didulimi Saya doakan Kecelakaan itu boleh Dan itu memang Sudah hak Dikasih sama Allah Makanya kita Biar hati-hati Untuk tidak berlaku Dulim gitu kan Kalau semua gak boleh Berdoa keburukan Orang berlaku Dulim Saya enaknya nanti Jadi gak mungkin Doain saya ke Duliman Ke hancuran Karena gak boleh Dalai Allah Enggak Tidak dilarang Ila mendulim Siapa yang didulimi Boleh Mendoakan Untuk apa Kayak misalnya Ini Ada satu orang Terlihat Masya Allah Baik segala macem Tapi dia pernah Menzulimi Satu orang gitu Terus orang ini Menceritakan ke kita Bahwa ini orang zulim Karena begini-begini Itu boleh jadi Maksudnya Menceritakan kezuliman Tapi tujuannya Untuk supaya Kita yang pertama Supaya Antum Terhindar dari Keduliman orang ini Ada-ada niat Misalkan ini orang Maaf Pernah minta usaha Sama saya cari modal Misalkan Ayo Pak Sat Kita bikin usaha Baik Kita naruh Misalkan uang ke dia Ternyata Didulim Dibok lari Siapa yang tidak Ini Tidak jujur Terus Ini orang saya lihat Mau bekerjasama dengan Antum Datang mau ke tempat Boleh Jangan datang Eh jangan diterima Dia berlaku dolem Begini-begini Boleh Tapi kalau tidak ada Urusannya Menceritakan Tidak ada manfaat Tentunya Tidak boleh Jadi gak Gak ada hubungan Sama sekali Mau ngapain cerita Tentang dia Seperti Ada cerita Fatima binti Qais Nah salah seorang Sahabi ya Datang ke Rasul Sallallahu Sallam Ya Rasulullah Saya dilamar Tapi belum diterima Lamarannya Oleh dua Oleh dua sahabat Ada disebutkan Muawiyah Kemudian Abu Jaham Pokoknya ada dua sahabat ya Saya gak sebut namanya Ada dua orang Diminta sama dia Terus bagaimana Rasul Rasulullah cerita Yang satu itu Itu pelit Disebut sama Nabi Yang satu itu bakhil Dia kayak Tapi Mengenggam Maksudnya pelit lah Isilah bahasa Pelit Yang satu itu Tidak meletakkan Tongkatnya Di pundaknya sendiri Artinya suka mukul Naruh tongkat Di orang Maksudnya apa Yang satu pelit Yang satu suka mukul Kasar Sama seperempuan Jangan Nikahi aja si fulan Disebutin sama Nabi Si fulan itu Gak ada Maksudnya Dia kan di fulan ini Maksudnya Kastanya di bawah lah Gabilahnya di bawah dia Ya Rasulullah fulan Oh iya kata Rasulullah fulan Dia agak ragu Tapi karena Rasulullah nunjuk Akhirnya dia mau Tapi intinya Rasulullah menyebutkan Keburukan dua Orang tadi Bukan ribah itu Kenapa Karena dia mau Ini urusan Kecuali gak ada urusan Perempuan tiba-tiba Saya kasih tau gak boleh Tapi karena ini kan Mau apa Menyelamatkan si Fatima binti Qais ini Kalau dikasih tau Mereka harus terselamatkan Begitu juga tadi ya Meminta usaha bareng kesini Saya pernah ketipu Saya kasih tau Ngibah Saya ceritakan itu Bukan ngibah Dan itu boleh Karena untuk menyelamatkan itu Nah ini tentunya Hal-hal yang tentunya Jangan sampai kita Gak ngerti Kita tau Dia penipu Dateng mau ke tempat antum Kita bilang Udah akhir Gimana Sat Itu kenal gak Padahal kita tau Wallah alam Saya takut gibah Terus Wah gak bisa Sebutkan Atau ada perempuan dateng Orang tua Si Fulan Putri saya Fulana Mau diminta oleh Fulan Orang itu bagus gak Saya tau Orang itu gak bagus Gak boleh diem Oh jangan Orang itu begini-begini Bukannya ribah Tapi untuk apa Karena ada kaitan Dengan orang yang mau Dilamar Tapi kalau tiba-tiba Orang diem Kita ceritakan Tidak boleh Itu termasuk apa Dilarang Tapi maksudnya itu juga Karena dia pernah berlaku zolim Iya berlaku boleh Bukan karena enggak Jangan dia Gak ada duitnya Iya itu gak boleh Karena dia pernah berlaku zolim Dan untuk menyelamatkan Kedoliman dari orang lain Kita boleh Nah jadi tadi tuh Yang pertama Yaitu ilmu Yang kedua Tentunya Untuk apa Maaf Kalau untuk yang terakhir Pertanyaan tadi Apa yang harus dilakukan Pertama hentikan Kedolimannya Terus yang kedua Tadi apa Mendoakan Memaafkan Kedua Memaafkan Kalau gak bisa juga Maka boleh mendoakan Tapi berusaha lah Berdoa juga Yang dapet kebaikan Hidayah dan seterusnya Boleh Tapi tentunya Kalau memang mau Istilahnya Jodohan juga Untuk kebaikan dulu Kalau memang bisa Karena dulu Nabi pernah Didatengin Sama seseorang sahabat Sahabat ini Menceritakan Tentang keburukan Fulan Ya Rasul Kaum Fulan Bint Fulan Itu begini Menjelekan kepada Rasul Doakannya Rasulullah Eh Rasulullah Doanya Allahumma hadih Fulan Allahumma hadih Ya Allah berikan Petunjuk kepada Fulan 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 Ini orang bingung Gak didoakan Kejahatan Keburukan Tapi diokan hidayah Nah itu tentunya Doakan itu Ketika kita Wah gak bisa Saya sudah berkali-kali Maka Silakan doa Untuk keburukannya Itu boleh Cuma Tapi gak ada aturan Bahwa Karena dia muslim Kita gak boleh doakan Keburukan Gak ada Maksudnya semua sama 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 Ini-inilah Ini salah satu hikmah Sehingga kita Gak berani Melakukan ketoliman Kalau Nyumpahin mati Menyumpahin mati Dia zolim Yang memang Terang-terangan Itu sering tuh Kita denger Mudah-mudahan Lebih baik dia mati Diangkat oleh Allah Daripada Berbuat zolim Lebih Iya memang Ada hadis Yang diriwayatkan oleh Alimah Muturmudi Dengan sanat yang hasan Dari Abdullah Bin Busur Al-Aslami Radiyallahu'an Kata Abdullah Bin Busur Al-Aslami Kata Rasulullah Rasulullah Bersabda Kata Rasul Sebaik-baik manusia Adalah yang panjang Umurnya Dan baik amalnya Dan seburuk-buruk manusia Yang panjang Umurnya Tapi apa Buruk amalnya Berarti kalau kita sayang Doakan mati Biar gaklah panjang-panjang Umurnya mungkin Kalau semakin panjang Dijahat terus Kan semakin Semakin buruk Jadi doakan itu Biar Tentunya dapet hidayah Kalau gak dapet hidayah Lebih baik meninggal Dan itu benar Makanya waktu Al-Imam Ibnu Jamal Kinani Ketika menjawab Menjelaskan Tentang Adab Tentang adab Belajar Dan mengajar Disitu ada salah satunya Bahwa Orang yang belajar Bukan karena Allah Ria Maka Kalau disayang sama Allah Dia belajar agama Tapi gak niat karena Allah Kan khawatir ini Maka Kalau Allah sayang Dicepetin matinya Cepet mati Sehingga dia Cepet meninggal Sehingga dia gak sempet Dengan ilmunya Membawa kejahatan Tapi kalau Allah gak sayang Dibiarkan jadi ulama su Nah ini kan Justru Ketika dia muda Meninggal Mungkin boleh jadi Itu lebih bagus Daripada dia Berlanjut Karena belajarnya Pengen cari dunia Ria Bukan karena Allah Terus belajar Tapi rajin Akhirnya pinter Jadi alim Akhirnya jadi ulama su Berbahaya Kalau Allah sayang Dimeninggalkan Dalam usia muda Itu meninggal Meninggal itu gak selalu Menunjukkan buruk Boleh jadi Bagi dia ini Baiknya meninggal Daripada Daripada panjang Umur terus Bahaya Mungkin Bisa juga dipetik Dari cerita Nabi Khidir Alayhi salam Waktu Di perjalanan Sama Nabi Musa Kan ketemu Anak kecil Ketemu anak kecil Yang perahu Dibolongin Terus yang kedua Rumah yang merubu Salah satunya kan Anak kecil Yang dicekek Sampai mati Nabi Musa Bingung Khidir Apakah Kau bunuh Seorang anak kecil Yang bersih Zakiya Nafs Zakiya Ini suci Zakiya itu Yang gak punya dosa Ini anak kecil Masih bersih Gak punya dosa Apakah Kau bunuh juga Dibunuh Sama Nabi Khidir Bahkan Kalau kita baca Tafsir Para ulama Ali Tafsir Bunuhnya itu Ada yang dicekek Sampai mati Ini anak kecil Yang bunuh Nabi Nabi badannya kuat Dibunuh Ada yang bilang Dipegang Diambil batu Kemudian Palanya dipukul Sampai pecah Artinya matinya Serem gitu Intinya dimatikan Nabi Musa nanya Kok dibunuh Ini kan Nafs Zakiya Ini jiwa yang masih bersih Mungkin kalau penjahat Dibunuh Ini orang Anak kecil Nabi Khidir bilang Setelah menjadi Tanah panjang Nabi Khidir bilang Allah ngasih tau saya Bahwa ini anak Punya orang tua Soleh Dua-duanya Bapak ibunya Soleh Dan sangat sayang Sama anak ini Anak ini besarnya Menjadi penjahat Bahkan ini anak Jadi kafir Nanti Dia akan Mengajak orang tua Jadi kafir Dan orang tuanya Jadi kafir Gara-gara ini anak Karena sayangnya Dan pinternya anak Nanti Makanya Allah perintahkan Karena sayang Sama orang tuanya Sayang sama anak ini Dibunuh saat ini juga Matinya berarti kan Bagus Dia mati Matinya suci Belum punya dosa Sama sekali Sementara Bapak ibunya Selamat Agamanya Tapi kalau yang dibiarkan besar Dia membawa kekafiran Membawa kemahasihatan Kepada orang tuanya Dan diri sendiri Akan kena siksa Tiga-tiganya Allah sayang dimatiin Berarti setiap Gak setiap kematian itu Sesuatu yang apa Doa buruk Ternyata ada doa Yang apa Yang juga ada Mungkin dia ngeliat Ini orang sudah terlalu Luar biasa Kedolimannya Akhirnya didoakan Seperti itu Dan itu sesuatu Gak selalu buruk Selalu tapi doanya Pasti Gak langsung melakukan Satu kedoliman Mati Gak begitu kan Pasti Setelah didoakan Hidayah Tapi gak berubah Nah akhirnya pada Minta seperti itu Sesuatu yang Wajar Gak sesuatu yang Apa bertentangan Gitu Sama Masalah kita Tadi yang pertama itu Kita Menghentikan Kezoliman itu tadi Caranya untuk Ini Bisa Boleh gak Kalau kita Memilih-milih Dia Ah yang ini Gak deh Kayaknya Repot Dia mendingan Yang ini aja deh Dakwahnya Dia mau menghentikan Kezolimannya Dengan cara yang Begini Misalnya cara lain Yang lebih ringan Karena bukan Dia gak mampu Tapi karena dia Gak mau resiko Iya repot Gak mau resiko Resikonya terlalu besar Buat dia Mendingan dia yang Ini lagi Yang lain gitu Dia menghentikannya Iya memang Di dalam berdakwah Juga memang Ada metode Metode Yang pertama Metode itu Berbeda-beda Antara da'i satu Dengan da'i yang lain Tidak harus sama Berbeda dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad itu Al-Insan Manusia yang Kamil Yang sempurna Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Semua metode ada di Nabi Muhammad Tapi Umat nabi ini Berbeda-beda Gak mampu Seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak ada yang mampu Seperti Rasul Makanya ada satu sisi Da'i yang model dakwah Hanya dengan cara lemah lembut Itu Itu adalah sisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Itu Ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Lemah lembut dakwahnya Nabi Bagaimana tidak lemah lembut Kalau kita baca Sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak ada manusia Yang lebih lemah lembut Dakwahnya melebihi Nabi Muhammad Begitu juga Nabi Musa Dan nabi-nabi yang lainnya Semuanya lemah lembut Ada sisi lemah lembut Ada juga Yang berbicara Misalkan Dia hanya bicara tentang Saya gak mau bicara tentang Apa masalahnya Macem-macem Hanya saya bisa fokus sholat aja Saya bahas sholat Dimananya Bahas sholat terus Ngajak orang sholat terus Bagus Sisi-sisi dakwah Tapi ada juga Yang bicara tentang Siasa Islamiyah Bicara tentang politik Siasa Tapi ada yang namanya Siasa Islamiyah Ada bukan politik Seperti Sekarang ya model Siasa itu berbeda Tapi intinya Berbicara tentang Kenegaraan Ada Dan itu ada Apakah ada Islam Berbicara tentang Kenegaraan Wih jelas Islam ini agama Yang sempurna Masa Masalah istinjak Dibahas Masa masalah Kenegaraan Tidak dibahas Istinjak Bahkan masalah Menguap aja Menguap itu Dikasih tau Bagaimana cara nutupnya Bangkis dibahas Masa giliran Tentang negaraan Itu ada Ada orang yang Berbicara Siasa Berbicara tentang Kenegaraan Bagus Ada yang Bicara tentang Ekonomi Keislaman Ada Semua Ada juga Yang selalu Nyuruh kebaikan aja Akhlak Nyuruh akhlak Akhlak Bagus Ada Ini ada Rasulullah S.A.W Atau bicara tentang Nahimungkar Kemungkaran Fokus tentang Kemungkaran Ada Semuanya lengkap Untuk kita Menjadikan Satu Di satu sisi Satu sosok Kena lingkup Semua Gak ada Kecuali Rasulullah Makanya kita Berbeda-beda Tapi Nabi sudah Memangkatkan Dalam hadithnya Orang mu'min Dengan orang mu'min Yang lainnya Itu seperti Bangunan Yang satu Dengan lainnya Saling menopang Kita punya Bangunan ini Ada Tiang tengah Pojok kanan Kiri Untuk menjaga Yang diatas Itulah Da'wah Dengan bermacam-macam Tapi tujuannya Satu Menguatkan Islam Itu orang muslim Kalau ini kita buang Ini akan pincang Satu Satu Ini akan pincang Makanya dibikin Luar biasa Makanya kita ini Hebat Islam ini Ketika ngeliat ada orang Yang model begini Ini cara-cara Gak boleh Saya misalkan Da'wahnya lemah lembut Gak boleh Gak boleh Ada yang berfokus Kepada tawhid Bagus Berfokus tentang Itu adalah Kesempurnaan Islam Oleh karena itu Kita harus saling menjaga Makanya Kalau ada sisi satu Kurang-kurang Itu biasa Tidak ada yang sempurna Kecuali Rasulullah Makanya kalau kita ada Seorang muslim Yang kurang Ya perhatian kita Tentunya kita ajak mereka Untuk kembali kepada Kesempurnaan Tapi sempurnanya Bukan berarti Bahasa kita itu Apa yang dilakukan Itu salah Semua tidak Mungkin ada satu sisi Dua sisi salah Iya wajar Setiap kita pasti Ada salahnya Nah salahnya ini Kalau ada saudara kita Yang lihat Kasih tau ya Begitu juga Kalau saudara kita Ada yang salah Kita kasih tau Tapi bukan berarti Selalu kita yang paling bener Terus yang lain apa Ini yang cara nabi Yang lain tidak cara nabi Ini yang menjadi musibah Jadi akhirnya mengklaim Dirinya yang paling Kalau bahasa kita Yang paling nyunnah Ini yang paling sunnah Ini yang paling nabi Selain ini Tidak ahli sunnah Tidak Ini adalah cara-cara Di dalam Berda'wah nabi Muhammad Bahkan dalam Rasulullah bilang Orang muslim dengan orang muslim itu Seperti apa Satu badan Kalau ada yang sakit Salah satu anggota tubuhnya Maka merianglah seluruh Seluruh tubuh Subhanallah Rasulullah sudah begitu Untuk mewanti-wanti Untuk menjaga apa Persaudaraan kita Oh wah kita Makanya disini kita harus Saling melengkapi Tidak boleh apa Saling menyalahkan Saling menganggap dirinya yang paling Betul Masya Allah Ustaz Nah ini yang terakhir Tadi Antum Bilang bahwa Salah satunya Untuk supaya Mencegah kita Berbuat zolim itu Dengan ilmu Dan itu juga Pernah Antum sebut Pernah lihat di video Antum Tentang Perkatan Imam Syafi'i Bahwa Pemuda yang terbaik Kalau gak asal Pemuda yang terbaik Adalah Pemuda yang memiliki ilmu Gitu Nah Mungkin Antum bisa Lebih tekenin sedikit lagi Di masalah ilmu Karena Kadang kita lihat juga Banyak orang justru yang Berilmu Tapi Malah lebih Lebih Apa Lebih berbuat zolim gitu Jadi ilmu apa Seperti apa sih gitu Iya Banyak sekali ya Nasihat-nasihat Imam Syafi'i Tentang ilmu Di antaranya Beliau pernah mengatakan apa Isbir ala muril jafa Min muallimin Itu adalah Kutipan atau potongan Dari Sayyid Imam Syafi'i Kata beliau Bersabarlah kamu Atas pahit getirnya Saat menuntut ilmu Karena Kegagalan orang menuntut ilmu Karena dia tidak mau Merasakan pahit getirnya ilmu Jadi gak mau capek Gagal dia Jadi yang menuntut ilmu Ini harus apa Berat memang Berat memang Makanya kalau Imam Ali bilang Ada 6 syarat dan seterusnya Itu disebutkan ya Kemudian Wamanlamiyaduk Dikatakan Murata'alumisa'atan Siapa yang tidak pernah merasakan Atau tidak mau merasakan Capeknya menuntut ilmu Sesaat Dia akan merasakan kebodohan Sepanjang umurnya Itu kata Imam Syafi'i Nah disitu kalimatnya Demi Allah Sebenar-benarnya pemuda Adalah mereka yang berilmu Dan bertakwa Siapa yang Tidak punya ilmu Dan tidak punya tagwa Maka dia bukan Seorang pemuda Terus ditutup dengan kalimat Wamanfatahut ta'lim Waktasyababi Siapa yang masa mudanya Dia tidak belajar Fakabbir alihi arbaan liwafatih Takbir lah 4 kali Untuk kematiannya Jadi dianggap apa Muda ini gak belajar Sudah dianggap Mayit Udah gak ada manfaat Nah jadi ilmu itu Sangat ditekankan Dan memang tadi Dengan ilmu Kita akan tahu Dengan ilmu Kita akan tahu Bahkan Rasulullah Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas Ketika Abdullah bin Abbas Berada di rumah Maymunah Maymunah ini Istrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Waktu itu Nabi Waktu di rumah Maymunah Mau berwudu Tiba-tiba Air wudunya sudah siap Akhirnya ditanya Sama Maymunah Siapa yang Menyiapkan air wuduku ini Kata Rasul Maymunah nunjuk itu Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas ini Nanti punya ibu Namanya Fadl Ummu Fadl Ummu Fadl ini Adik kakak dengan Maymunah Jadi dia ponakan Maymunah Kata Maymunah itu Abdullah bin Abbas Yang menyiapkan air wudu Langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berdoa untuk Abdullah bin Abbas Doanya apa Allahumma Fakihuh Fiddin Wa'alimhut Ta'wil Ya Allah Berikan pemahaman Agama Allahumma Fakihuh Fiddin Ya Allah Berikan pemahaman Agama kepada Abdullah bin Abbas Wa'alimhut Ta'wil Dan ajarkan ilmu Ta'wil Atau ilmu Tafsir Yang pertama itu Diterjemahkan sebagai Ilmu Figi Allahumma Fakih Ya Allah Berikan pemahaman Agama Maksudnya ilmu Figi Dan ilmu Tafsir Nabi Mendoakan Anak Bukan supaya Dijadikan anak Soleh Tapi doain Biar Alim Biar ngerti Karena Tidak mungkin Anak jadi Soleh Tanpa Ilmu Dengan ilmu Ngerti Insya Allah Jadi Soleh Tidak ada cerita Orang Soleh Tapi buduh Tidak ada cerita Soleh Ini orang Soleh Tapi gak pernah Aman aja Yang namanya Soleh Pasti alim Walaupun gak Mesti jadi ulama Standarnya itu Dia ngerti Agama mana yang wajib Mana yang haram Nah disini berarti Untuk ilmu Yang harus kita pegang Jelas adalah Supaya kita bisa Menjadi orang yang Soleh Adalah ilmu Makanya disuruh Belajar Belajar Imam Syafi Ngajak Belajar Belajar Karena modal utama Untuk menjadi Soleh Soleh adalah ilmu Tidak ada ilmu Tidak mungkin Jadi Soleh Tidak mungkin Jadi Soleh Itu adalah ilmu Kayak disini Sangat penting Imam Syafi Sangat menekankan Tentang ilmu Terus yang kedua Ilmu apa Yang harus kita pelajari Supaya kita jadi Soleh Tentunya adalah Yang pertama Tauhid Jelas Ilmu Tauhid ini Jelas ya Bahwa Tentang ketauhidan Kepada Allah Tentunya Kalau kita belajar Ilmu Tauhid Nanti ada Apa Yang Tauhid itu Berkaitan dengan Allah Itu ada Ada yang rukun Ada yang wajib Tentunya ada yang Tidak wajib Untuk kita ketahui Secara detil Jadi cukup yang Dasarnya aja Makanya banyak ulama Yang bilang Kalau bicara tentang Tauhid kepada Allah Sudah standar aja Jangan terlalu detil Nah detil Tambah apa Tambah pusing Tambah pusing Cukup Yang penting kita tahu Bahwa Allah itu Yang telah menciptakan kita Menghidupkan kita Memberikan risiko kepada kita Dan Dialah yang berhak Untuk disembah Tidak ada Tuhan Kecuali Allah Yang patut disembah Dan sifat-sifat wajib Sifat-sifat sunnah Yang Seperti standar Yang kita ketahui Itu yang pertama Tentunya Tauhid Karena kalimat Itu kalimat Quran banyak Ketahuilah bahwa Tidak ada Tuhan Kecuali Allah Berarti kalimat Tauhid itu harus Kemudian yang kedua Baru tentang Syariat Syariatnya penting Tapi ilmu figih Jangan kita bicara Tentang yang jauh-jauh Sementara figihnya Belum bisa Figi ini adalah kunci Makanya Nabi bilang Allahumma faqih Fiddin wa'alih Muta'wib Figi Nah ini tentunya Kenapa? Karena dengan kita Belajar figi Kita pasti Belajar Quran Kalau belajar figi Pasti belajar hadis Kenapa? Karena figi itu Hukum Dan hukum itu Bersumbernya dari Quran Dan hadis Ini yang penting nih figi Nah karena sekarang ini Maaf nih Tidak sedikit orang Figinya kurang Tapi Belajarnya Masya Allah Belajar misalkan Masuk ke Sekolah Pesantren Yang hanya Hafidh Quran Saja Tapi figinya gak belajar Ini bahaya Jadi figi harus Tafid luar biasa Sangat bagus Tapi jangan dilupakan Figi Tidak sedikit Ada orang yang Hafidh Quran Tapi waktu khutbah Jumat Misalkan khotib Naik dia bicara Saya pernah ketemu Di masjid Khotib Sudah mulai khutbah Di sebelah saya Lihat ada orang Yang bicara Ngobrol Padahal dia Saya tahu Ini adalah Hafidhul Quran Nah ini Berarti kan Gak tahu figi Hanya hafat Secara Ini tentunya Sesuatu yang Tidak boleh Ini yang pertama Jadi Tauhid ya Figi harus Ini figi Boleh cari Dimana saja Ketemu ulama Ketemu orang-orang Alim Kalau disuruh belajar Pasti belajar figi dulu Jangan lupa belajar figi Karena figi adalah kunci Ini sholat kita semuanya Ibadah kita semuanya Akan berantakan Kalau kita gak tahu figi Hanya Babtoharo dan sebagainya Ini figi yang harus Dan kalau sudah jadi figi Baru jadi ulama Kalau belum jadi figi Gak bisa jadi ulama Karena semua permasalahan itu Adanya di figi Hukum-hukum Halal haram Ini kan figi semuanya Tentunya nanti Kalau kita belajar figi Ada keistimewaan Belajar figi Keistimewaan Keistimewaan ilmu figi Yang pertama Sumbernya dari Quran Yang kedua Sumbernya dari hadis Sumbernya Sumber yang ketiga Ijma Ulama dari sahabat Dan seterusnya Dari sumber-sumbernya Otomatis kita belajar Quran Belajar hadis Belajar semua itu Dan keistimewaan figi Fokus pembahasannya adalah Amalan-amalan Keseharian Dari bangun tidur Sampai mau tidur lagi Sementara kita Setiap hari mau tidur Harus tau apa itu Di dalam belajar figi juga Ada akhlak Di belajar figi Nanti ada akhlak juga Jadi figi Ini adalah Yang kedua Yang harus kita pelajari Maaf Kedoliman juga adanya Ketemu dalam bab figi Kedoliman ada di figi nanti Semua katanya Nah baru nanti Tafsir Kalau bahasa kita itu Tafsir lebih mendetil Pendetilan tafsir Tafsir pendetilannya Kalau gak detil Tentunya ada di figi Tapi pendetilan Ilmu tafsir yang lain Ini ta'wil Kita boleh belajar tafsir Kemudian yang lain belajar Sejarah bagaimana Sejarah sebenarnya Di belajar figi pun Belajar sejarah Karena di figi itu Ada belajar sejarah Cerita wudhu Dari mana ceritanya ada Kemudian Masalah semua ada di figi Jadi figi itu lengkap Sebenarnya Jadi kalau saya sarankan Belajar apa Untuk supaya Apa keislaman kita Ini pertama Tauhid jelas Yang kedua adalah Figi Baru kita belajar Tafsir Sejarah masuk ke dalam figi Nah maaf Jangan belajar figi Hanya tekstual aja ya Misalkan Rukun wudhu Misalkan ada enam Misalkan niat Kemudian Membasu wajah Jangan begitu saja Tentunya Waktumu niat Apa kepentingan niat Sejarah tentang niat Bagaimana Rasul Hadisina mahal amal Dan seterusnya Dengan apa Lebih Lebih detail Sehingga Figi itu menyeluruh Makanya ada istilah begini Kullu fagihin muhadithun Wa leysa kullu muhadithin faqihun Kullu fagi Setiap ahli figi muhadith Pasti ngerti Pasti ahli dalam ilmu hadis Tapi tidak setiap ahli hadis Bisa ahli figi Kenapa? Karena otomatis Namanya belajar figi Pasti ngambil apa Hadis-hadis Dalil-dalilnya Gak mungkin dia ngambil Referensinya kesana semua Referensinya kesana Makanya ada istilah begitu Kullu fagihin muhadithun Wa leysa kullu muhadithin faqihun Setiap ahli figi Sudah pasti ahli hadis Tapi tidak setiap ahli hadis Itu ahli figi Nah itu Apa luar biasa Bahkan Rasulullah pun berdoanya Allahumma faqihu FDA Ini tentunya Pelajar yang harus kita Fokuskan Makanya yang Pernah Masuk juga di dialog kita Sebelumnya juga Kan masalah Figih itu kebanyakan Ia Betul Masya Allah Alhamdulillah, terima kasih, jazakullah khair. Astagfirullahaladzim, segera. Sampai jumpa.